Selamat datang anak-anak kelas 5 Kita akan belajar bersama tentang matematika pengurangan pecahan Ini adalah pembelajaran yang kelima Yaitu tentang pengurangan pecahan biasa Sebelum kita mengurangi, masuk ke materi yaitu pengurangan pecahan biasa Kita lihat definisi dari pecahan biasa dulu Biasanya bentuk dari pecahan biasa itu adalah A per B A disini disebut sebagai pembilang B disebut sebagai penyebut Ada dua nanti Jika pecahan dengan penyebut sama Maka langkah mengurangi adalah kurangkan pembilang pecahan Penyebutnya tetap Tetapi apabila pecahan dengan berpenyebut berbeda Maka langkahnya adalah Ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya Lalu sesuaikan pembilangnya Langkah yang terakhir kurangkan pembilang pecahan Penyebutnya tetap Jika anak-anak masih bingung langsung saja kita berikan contoh soalnya Biar kita paham Perhatikan contoh di bawah ini Ada lima soal ya Tapi di kelima soal disini Kelima-limanya penyebutnya sama Langkah kita menyelesaikan adalah disini tadi Ingat jika penyebutnya sudah sama Maka penyebutnya tetap Karena penyebutnya 7 disini tetap 7 Pembilangnya yang dikurangi 5 dikurangi 2 3 Selesai Nomor 2 5 per 6 dikurangi 1 per 6 Penyebutnya sudah sama Yaitu 6 Maka penyebutnya tetap 6 Tinggal mengurangi pembilangnya 5 dikurangi 1 4 Sampai disini sebenarnya sudah selesai Tapi 4 per 6 disini Bisa dibagi keduanya dengan angka yang sama Artinya kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana Ini keduanya bisa dibagi dengan 2 Sehingga 4 dibagi 2 hasilnya 2 6 dibagi 2 hasilnya 3 Jadi jawabannya adalah 2 per 3 Kita cari bentuk yang paling sederhana Selanjutnya disini 7 per 8 Dikurangi 5 per 8 Penyebutnya sudah sama-sama 8 Sehingga hasilnya penyebutnya harus tetap 8 Pembilangnya yang dikurangi 7 dikurangi 5 2 Ini juga sama 2 per 8 Keduanya bisa dibagi dengan 2 Maka kita bagi dengan 2 Artinya kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana 2 bagi 2 1 8 bagi 2 4 Selesai Selanjutnya di soal nomor 4 Untuk soal nomor 4 penyebutnya sudah sama 13 Jadi hasilnya adalah penyebutnya tetap 13 11 dikurangi 7 Hasilnya 4 Apakah masih bisa disederhana lagi? Sudah tidak bisa ya Berarti sudah inilah hasil yang paling sederhana Nomor 5 12 per 17 Dikurangi 3 per 17 Penyebutnya sudah sama 17 Maka hasilnya juga penyebutnya tetap 17 Pembilangnya yang dikurangi 12 dikurangi dengan 3 9 Ini sudah bentuk sederhana Karena sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama Jadi ini contoh sederhana Apabila penyebutnya sama Pertanyaannya bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Jika penyebutnya berbeda Perhatikan contoh di bawah ini Ada pertanyaan 5 per 6 Dikurangi 1 per 2 Yang 1 penyebutnya 6 Yang 1 2 Maka Langkahnya adalah sebagai berikut Langkahnya adalah Kita cari KPK dari 6 dan 2 Sudah pernah dibahas pada video sebelumnya Di kelas 4 juga sudah pernah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru Anak-anak ya 6 dan 2 KPKnya adalah 6 kan Sehingga Keduanya disini Bisa dirubah menjadi 6 Nah gini kan Oke Ingat 6 Ini kan tetap 6 kan dikali 1 5 juga dikali 1 Berarti disini 5 per 6nya tetap Yang berupa adalah 1 per 2nya 2 menjadi 6 dikali dengan 3 Sehingga satunya disini harus dikali dengan 3 juga 1 kali 3 3 Berarti menjadi 5 per 6 dikurangi 3 per 6 Sudah sama-sama penyebutnya 6 Berarti hasilnya penyebutnya tetap 6 Tinggal dikurangi 5 dikurangi 3 Hasilnya adalah 2 2 per 6 Masih bisa disedarkan kan Mengapa? Karena keduanya ini masih bisa dibagi dengan Angka yang sama yaitu angka 2 2 bagi 2 1 6 bagi 2 3 Jadi jawabannya adalah 1 per 3 Oke untuk memantapkan materi kita Kita akan latihan Kita kerjakan sama-sama disini 9 per 10 dikurangi 3 per 4 Ayo coba kita kerjakan bareng-bareng disini Disini 9 per 10 dikurangi 3 per 5 Kita cari penyebutnya kan 10 dan 5 Kita cari KPK dari 10 dan 5 10 dan 5 KPKnya adalah 10 Sehingga ini menjadi Per 10 penyebutnya Dikurangi 10 Sama-sama ya 10 ini tetap ya 9 per 10 tetap Karena penyebutnya 10 Kemudian yang berubah ini 5 5 menjadi 10 kan dikali dengan 2 Sehingga 3 nya juga harus kita kalikan dengan 2 3 kali 2 6 9 per 10 dikurangi 6 per 10 Penyebutnya tetap 10 9 dikurangi 6 3 Jawabannya 3 per 10 Selesai Cukup mudah Karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Sekarang latihan soal yang kedua disini Keduanya pecahan campuran 3 4 per 5 dikurangi 2 1 per 3 Ada 2 cara untuk menyelesaikan ini Caranya adalah cara yang pertama dan cara yang kedua Silahkan bisa dipilih teman-teman semuanya Cari yang pertama disini seperti ini Ini 3 Tambah 4 per 5 Kemudian disini dikurangi 2 Dikurangi 1 per 3 Menjadi seperti ini Oke Lihat disini Kita kumpulkan 3 Dikurangi 2 Kemudian ditambah 4 per 5 Dikurangi 1 per 3 Agar lebih mudahnya gini saja loh 3 dikurangi 2 dulu Nah gitu Kemudian 4 per 5 dikurangi 1 per 3 gitu kan 3 dikurangi 2 1 Ya kan Ditambah 5 Dan yang 1 adalah 3 Biar mudah kan kita samakan penyebutnya Mencari KPK 5 dan 3 KPK dari 5 dan 3 itu adalah 15 Sehingga ini menjadi 15 Yang ini juga 15 5 menjadi 15 dikali dengan 3 Sehingga 4nya juga harus kita kalikan dengan 3 4 kali 3 12 Ya Kemudian 3 menjadi 15 dikali 5 Maka satunya juga harus kita kalikan dengan 5 1 kali 5 5 Oke disini tetap 1 Ditambah 12 per 15 Dikurangi 5 per 15 Penyebutnya tetap 15 Pembilangnya yang kita kurangi 12 dikurangi dengan 5 7 Berarti jawabannya kita jumlahkan 1 7 per 15 Selesai Nah gini Ini cara yang pertama Terus cara yang kedua adalah Kita rubah keduanya menjadi pecahan biasa Oke Caranya adalah seperti ini 3 4 per 5 Kita rubah menjadi pecahan biasa dulu Artinya menjadi 3 kali 5 Oke Baru ditambah 4 Penyebutnya 5 3 kali 5 15 Ditambah 4 19 Per 5 Kemudian 2 1 per 3 Juga kita rubah menjadi pecahan biasa 2 kali 3 Ditambah 1 Penyebutnya tetap 3 Penyebutnya tetap 3 2 kali 3 6 Tambah 1 7 7 per 3 Nah ini yang kita jumlahkan Yang kita kurangi maaf 19 Per 5 Sehingga nilai dari 3 4 per 5 Kita rubah menjadi 19 Per 5 Dikurangi 2 1 per 3 Kita rubah menjadi 7 per 3 Nah penyebutnya kita samakan Yaitu menjadi KPK dari 5 dan 3 Menjadi 15 Kurangi Disini juga 15 Gitu ya Oke disini 5 Menjadi 15 Itu kan dikali dengan 3 Ya kan Berarti 5 disini kan dikali dengan 3 Sehingga 19 disini juga dikali dengan 3 19 dikali 3 Hasilnya adalah 57 kan 57 Sementara 3 Menjadi 15 Dikali dengan 5 Sehingga 7 nya juga harus kita kalikan dengan 5 7 kali 5 35 Oke Saya lanjutkan disini Di 57 per 15 Dikurangi 35 per 15 Penyebutnya adalah 15 Berarti tetap disini penyebutnya adalah 15 57 Dikurangi dengan 35 Hasilnya adalah 22 Nah 22 ini Kita jadikan pecahan campuran 22 Dibagi 15 Hasilnya 1 Sisa berapa Sisa 7 per 15 Sama hasilnya Cara yang pertama Cara yang kedua Sama Silahkan dipilih teman-teman Bisa memilih cara yang pertama Bisa memilih cara yang kedua Yang menurut Anak-anak ini Yang paling mudah Seperti itu ya Selanjutnya Ayo kita kerjakan Disini ada 5 soal Soal yang pertama 5 per 9 Dikurangi 2 per 9 2 3 per 5 Dikurangi 1 per 6 Soal nomor 3 8 per 9 Dikurangi 2 per 3 Soal nomor 4 2 9 per 10 Dikurangi 3 per 5 Soal nomor 5 4 4 per 5 Dikurangi 2 1 per 8 Oke silahkan dikerjakan 5 soal ini Di buku tulisnya masing-masing Jika selesai mengerjakan Silahkan Dikirimkan ke bapak Ibu gurunya masing-masing Untuk dikoreksi secara bersama-sama Agar mengetahui Dimanakah letak Yang betul yang mana Yang salah Bisa diperbaiki Dan tidak terjadi Di kemudian hari Oke semoga Video sederhana ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa like Dan subscribe Kemudian klik juga Loncengnya Agar teman-teman Mendapatkan update Video terbaru Dari klub matematika Agar tidak Ketinggalan Dengan teman Yang lainnya Bagikan Jika dirasa Video ini bisa Bermanfaat Bagi orang lain Terima kasih Sampai jumpa